Intro Publik yang disurvei oleh indikator politik Indonesia, mayoritas responden menyebut revisi undang-undang KPK akan memperlemah KPK. Hanya 34% yang mengatakan bahwa hal itu memperkuat. Sementara 11,5% menjawab tidak tahu. Ya, kita sih sudah mengingat banyak unjuk rasa. Kita bisa bayangkanlah bahwa ini temannya Bung Beni dan Demokra itu memperlemah KPK. Tetapi kalau kita bicara lagi soal bagaimana menyandera satu undang-undang dan kemudian dengan revisi undang-undang yang lain kan itu agak masalah gitu kan tadi kita bilang. Bagaimana caranya supaya undang-undang, revisi undang-undang KPK ini tidak menyandera teks amnesti? Ya, tergantung Presiden. Yang kedua tentu tergantung kekuatan politik di Dewan. Kalau misalnya Presiden menolak undang-undang revisi undang-undang KPK. Tapi kan itu tidak bisa dilakukan sekarang. Pasti kekuatan politik di Dewan akan memveto undang-undang teks amnesti. Tidak akan sepakat dengan itu. Karena itu tadi yang saya bilang itu bahwa ini ada konsensus politik. Kan gitu, tukang guling lah. Dan itu dalam politik, konsensus, semacam itu, itu hal yang biasa. Tukang guling itu adalah hal yang biasa ya. Sepanjang memang maksudnya untuk kepentingan publik. Tapi Bung Beni kalau publik seperti saya akan berpikir itu bukan barter yang positif seperti Bung Beni katakan tadi. Setelah itu kan baru kita tahu. Oh, sesudah itu. Kalau tujuannya barternya adalah kita memperkuat KPK dengan membuat undang-undang yang menjamin KPK lebih kredibel, lebih akuntabel, dan lebih efektif. Di lain pihak juga, pemerintah dalam hal ini Presiden membutuhkan undang-undang untuk menjamin uang masuk. Itu kan hal yang positif. Tidak ada yang salah di situ. Tapi masalahnya kan adalah kepentingan-kepentingan positif. Tadi ternyata dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang punya agenda. Ternyata isinya tidak se-positif itu. Ya, kalau lihat begini kan seolah-olah undang-undang untuk revisi undang-undang KPK itu itu retorik. Jadi itu bungkusan sebetulnya. Dagingnya sebetulnya adalah soal undang-undang. Teks amnesti. Teks amnesti. Maka memang kalau kita lihat konteks konsensus itu lahir, ini ceritanya kita butuh uang nih. Oke, saya butuh uang, saya akan ajukan RUU ini. Tolong diloloskan. Tetapi syaratnya adalah ini juga harus diloloskan. Betul Mas Hedy tadi, KPK yang jadi barang sembeliannya. Jadi itu kayak, apa namanya, korbannya untuk bisa kemudian mendapatkan ini. Menjadi menarik kemudian pertanyaan rakyat adalah, bagaimana kalau tanpa ini, lakukan saja, ajukan saja RUU amnesti itu seperti proses biasa. Lalu kemudian bertempur di sana. Kita tahu bahwa banyak sekali orang berkepentingan di situ, termasuk orang di belakang, termasuk orang yang mengambil untung dari situ. Tetapi menurut saya nggak perlu ada bumbu-bumbu kayak begini mestinya, kan? Sebenarnya kalau... Bisa jadi sangat, tapi kan tergantung siapa yang kepentingan, yang sangat takut. Presiden juga berkepentingan. Yang jadi masalah kan materi dari RUU di BSI KPK ini. Kalau materinya tidak ada yang mengatur soal penyadapan, tidak ada mengatur soal penyidikan, tidak ada... Itu saya kira... Barter positif, kata Bung Beni. Tetapi begitu isinya beda... Nah, saya melihatnya kan seperti ini ya. Dua-duanya silahkan saja jalan. Tetapi seperti yang Pak Beni sampaikan, uang konsultasi publik itu harus dibuka lebar-lebar. Dua-duanya, untuk dua-duanya. Karena di dalam RUU pengampunan pajak juga ada hal-hal yang kita juga harus pelototin dengan cermat. Salah satunya misalnya. Salah satunya adalah ini jangan menjadi upaya pemutihan terhadap uang-uang yang merupakan hasil kejahatan. Ini jangan kemudian karena kita terlalu asik dengan KPK, yang teks amnesti ini kemudian jalan dan kemudian ternyata ini hasil pemutihan. Ya, ini kan akan menjadi sebuah pemutihan kejahatan yang luar biasa. Karena jumlahnya kan begitu sangat besar. Jadi kalau bagi saya, kalau PON ini mau dijalankan, es oke. Tapi disitulah partai-partai akan dilihat komitmennya dalam pembahasan. Pembahasannya pun lakukan terbuka. Seperti yang sekarang misalnya DPR melakukan pembahasan KUHP yang panjangnya dibimbingan oleh Pak AB ini. Rapatnya dibuka untuk umum. Boleh kemudian orang bisa tahu pandangannya demokrat terhadap hukuman mati seperti apa, P3 seperti apa. Begitu. Tapi RUU teks amnesti ini kan kemudian belum dibahas sama sekali kan? Belum, belum. Dijadwalkan saja belum itu soalnya. Setelah rancangan undang-undang usul inisiatif KPK ini diterima menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif, itu diajukan kepada Presiden. Kemudian Presiden mengeluarkan surat Presiden dan menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan di tingkat 1 nanti. Setelah ini selesai, barulah Presiden mengajukan rancangan undang-undang teks amnesti. Itu tadi kan bagian dari, tadi saya bilang ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, kalau misalnya rancangan undang-undang usul inisiatif ini ditolak oleh Presiden, ya teks amnesti juga ditolak oleh... Harus panjang berpikir kalau begitu. Masalahnya Dewan ini kan kita tahu semua bukan satu, Dewan ini kan 10 fraksi, 10 praktek yang punya kepentingan ini kan kita tahu semua siapa. Iya, oke. Kita sampai di bagian akhir, Mas Hedy saya boleh dapatkan closing statement-nya, supaya tidak saling barter dalam kegiatan negatif. Kalau niatnya dari awal kita seperti Pak Benny bilang tadi untuk memperkuat KPK, didilet dah pasal-pasal memperkuat KPK. Semuanya? Iya, semuanya didilet, selesai. Itu poin satu. Poin kedua, karena ini barter antara undang-undang teks amnesti dan undang-undang KPK, tolong deh materi RU teks amnesti juga dilempar ke publik sekarang. Biar publik juga tahu seperti apa ini. Oke. Sehingga semuanya jadi jelas, tidak, tidak, apa, satunya membela jadi pahlawannya KPK, satunya dianggap sebagai pecundangnya KPK. Padahal tujuannya sama-sama juga, sebenarnya tujuannya sama-sama baik. Oke. Pak Asus. Ya, kalau saya melihatnya seperti ini, ini kan faktualnya di depan kita ada draft. Masing-masing fraksi yang 10 itu, ya kecuali kalau misalnya Demokrat sama Kering, dia mengatakan saya sudah selesai menganggap bahwa yang ada sekarang itu adalah pelemahan. Saya nggak mau bahas lagi. Tapi masing-masing yang setuju untuk pembahasan, termasuk PT, itu menyampaikan sikapnya posisi terhadap empat isu itu. Itu yang harusnya disampaikan. Sehingga nanti seperti yang disampaikan itu, niat itu sebetulnya ada atau tidak. Niat itu kan kita tidak tahu adanya dalam hati. Oke. Tetapi kalau sikap terbuka kepada publik, itu baru ketahuan. Oh memang niat Anda memang mau melemahkan. Oke. Baik, kalau kami Demokrat jelas setelah mempelajari isi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan Depanek ini, jelas 100 persen kami menolak. Empat budir itu. Oke. Kenapa kami tolak? Sebab jelas-jelas kontennya ini memperlemah KPK. Yang kedua, membuat KPK tidak banding. Oleh sebab itu harapan kami adalah, kami tahu kami akan kalah. Sebab dari 10 fraksi itu, 8 fraksi akan setuju. Dan apabila ini disampaikan kepada Presiden, kami mohon kepada Presiden untuk menggunakan kemenangannya dan menyatakan menolak pembahasan lebih lanjut di tingkat 1 nanti. Oke. Mengingat di sini, itu harapan kami. Mudah-mudahan terjadi karena mengapa kami yakin sekali, kami selalu membaca, masih terganggang di teringat kami, Nara Citan dan Presiden Jokowi, memperkuat KPK. Oke, iya. Mana memperkuatnya? Kita dapat poinnya. Bang Dunia. Ya, menurut saya saat ini tidak relevan untuk merevisi nolak KPK. Saya kira publik juga punya suara yang sama atau kita mengatakan, menyampaikan apa yang ada di masyarakat. Yang saya, saya kok menduga ada banyak penumpang gelap yang membatarkan ini. Dan sebetulnya, partai pendukung pemerintah yang besar itu tidak perlu memanfaatkan hal-hal seperti ini, barter seperti ini. Karena kekuatannya sendiri seperti Pak Benny katakan, sebetulnya dia bisa memenangkan dan bisa mempertaruhkan undang-undang RUU Amnesti Pajak itu tanpa mempertaruhkan hal seperti ini. Dan itu akan berjalan mungkin lebih baik. Oke. Bapak-bapak, sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlands. Itulah The Headlands kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!